Intro Assalamualaikum Sobat Fidi Welcome back to my kitchen Nah, kali ini kita mau mencoba memasak masakan dari negara Itali Iya, spaghetti Nah, tapi spaghetti kali ini lain Kita menggunakan meatball dan mozzarella sebagai topiknya Oke, untuk mahat banyak kita lihat berikut ini Intro Nah, ada pun cara memasaknya Kita lihat sampai habis ya videonya Nah, cobain yuk Pertama Kita potong-potong roti tawarnya Kita potong adu kecil ya Nah Lalu Kita taruh ke dalam wadah Nah Lalu rendam Dengan Susu dingin Oke Cukup Sambil Kita campur Adukan susunya dengan rotinya Nah Setelah meresap Diamkan selama 5 menit Nah, setelah 5 menit Kita hancurkan roti tawar Sampai menjadi Seperti pasta Seperti bubur ya Sepertinya Nah Setelah seperti ini Setelah rotinya udah hancur Kita masukkan Daging Lalu Kita masukkan Ketup parmesan-nya 3 sendok makan ya Lalu masukkan telur Dan bawang putih Lalu kita aduk Sampai rata Nah Setelah semua tercampur rata Kita bagi Adonan daging Memakai skop es krim Agar bola-bolanya rata Nah Setelah adonan kita bagi rata Kita pipihkan Lalu kita isi dengan Mozzarella Kita bulatkan lagi Seperti ini Lalu Gulingkan di atas tepung Seperti ini Kita lakukan sekali lagi ya Pipihkan adonan daging Isi dengan mozzarella Lalu kita tutup Kita bulatkan Lalu kita gulingkan di atas tepung Lakukan sampai semua adonan habis Nah setelah roti ini Lalu kita goreng Dengan sedikit minyak Kita tumbuh api yang panas Lalu nanti kita akan goreng Oke minyak sudah panas Kita langsung masukkan Kulabu yang daging Untuk awal Jangan terlalu panas ya Karena nanti takut Bola dagingnya kecah Kurengnya step by step Gak usah terlalu penuh Nah setelah dagingnya seperti ini Langsung kita angkat ya Oke Bola dagingnya sudah jadi Sekarang kita mau bikin Saus bolognese-nya Kita masukkan Bawang bombay Garlic Dan daily Langsung numis Masuk di dalam aja Kita numisnya di bekas daging tadi ya Jadi dapat Aroma-aroma dagingnya itu dapat Di bolognese-nya ini Tumis sampai harum Oke Lalu sekarang Masukkan pure tomatnya Nah Untuk pure tomatnya Aku pakai ayam brand ya Jadi buat kalian yang nanya Pure tomatnya pakai apa Aku pakai ayam brand Oke Aduk lagi Oke Lalu Masukkan jintan bubuk Kira-kira 2 sendok teh Masukkan lada bubuk 1 sendok teh Lalu kalian kasih basil Ya Aku kasih basil Aduk Lalu jangan lupa kasih garam Ya Aduk sampai harum Oke Sudah wangi Sekarang Kita masukkan Bola-bola dagingnya Kita masak Sampai matang Oke Saus bolognais Dan bola-bola dagingnya Udah matang Sekarang Kita sisihkan Dan kita Masak spagetinya Kita rebus ya Nah Setelah air mendidih Kita akan memasak Spagetinya Sebelumnya Kasih garam dulu Lalu Kasih minyak Setiap kali Mau masak pasta Pastikan Merebusnya Dengan garam Dan minyak Karena apa Karena agar rasanya Pastanya ini Ada rasanya Lalu agar Pastanya kalengket Oke Kita pakai Setengahnya aja ya Terus Aduk Semuanya Jadi Karena banyak orang Kita rebus semua Lalu kita tunggu Sampai 2 menit Nah Setelah 2 menit Spagetinya Udah kenyal Udah matang Udah al dente Kalau kata orang Itali Kalian lihat Ini aku pakai Spagetinya Yang angel hair ya Jadi lihat teksturnya Kecil-kecil banget Ini ya Sekarang kita tiriskan Nah setelah kita tiriskan Kita panaskan lagi Saus bolonis Dan bola-bola dagingnya Lalu Kita masukkan Spagetinya Ya Kita masukkan Lalu kita adung Nah Setelah tercampur rata Waktunya Kita plating Nah Spagetinya Sudah jadi Untuk garnisnya Kita tambahkan Daun basil Kita tabur Parmesan Terakhir Kita di-varnish Oke Spageti Bolognais Bola-bola daging Kita udah jadi Buat kalian Yang punya pertanyaan Tentang Resep Spageti Bolognais Bola-bola daging Kalian bisa tulis Komentar di bawah ini Dan jangan lupa Subscribe Like Dan share Biar aku Semakan terus Masaknya Masakan yang benak Oke We love you Kita cobain ya Kita coba ya Lalu-lalu kejunya 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 guys Meleleh Begit minyak gurih Tuh Kejunya meleleh guys Dan rasa Dan rasa Bolognais Mantap Cobain ya Bolognais